Yo guys, kali ini gue bakalan membahas Valorant Mobile dalam versi KW-nya atau plagiatnya Namanya adalah gamenya Hyperfront, sebelumnya adalah Project M Karena kemungkinan kurang bagus namanya diubah menjadi Hyperfront Sebelum kita main close beta, kita harus menggunakan akun Kanada Kita harus buat terlebih dahulu untuk bisa menginstall aplikasinya menggunakan Google Play Store akun Kanada Ikuti saja caranya, kawan-kawan Awal-awal, bakasih nama, lalu tahun, lalu menggunakan Gmail, lalu sandinya terlebih dahulu Setelah itu sudah, masukkan nomor, kawan-kawan Dan untuk nomornya ini harus pakai nomor Kanada Wajib Caranya gimana? Ya, ikuti saja terlebih dahulu Cari kode negara Kanada Atau lombangnya itu kanan-kiri itu warna merah Tengahnya itu kayak ada daunnya gitu ya Simbol daun Lalu, udah kan ini Harus dihapus nomor gua ini Wajib sensor guys Wajib sensor Nah, setelah itu masuk ke Google Cari, search nomor temporary Kanada Nanti akan muncul gitu nomor-nomor yang bisa digunakan untuk melewati kode verifikasi Ini contohnya Plus 160 Tinggal salin, kawan-kawan Setelah itu tinggal di-refresh SMS-nya Oke, sudah dapet nih, kawan-kawan 47 8 64 Oh iya, ada 3-nya tadi Oke, ini sudah dapet ya akunnya Tinggal klik berikutnya Nanti setuju Tinggal nunggu Akunnya selesai disiapkan oleh Google, kawan-kawan Ini resmi akun Kanada Karena ada nomor Kanada tadi Setelah itu install aplikasi VPN 3x Atau 3x VPN Karena ini sangat stabil untuk bermain game Seperti Hyperfront ini Nah, cari daerah, bukan daerah Negara Kanada Cari yang biasa yang bukan bersimbol crown Oke, tinggal klik Lalu terima Dan tungguin mengkoneksi ke server Kanada sana, kawan-kawan Tinggal tungguin aja ya VPN itu artinya kepanjangan Virtual Private Network yang belum tahu Artinya VPN, kawan-kawan Setelah itu Kalian cari Google Playstore yang ada di HP kalian Masuk ke settingannya Hapus data terlebih dahulu Aman, game kalian aman Nggak perlu khawatir Kalau hapus data Playstore, kawan-kawan ya Oke Setelah itu tinggal dibuka Lalu ganti akun Kanada Pasti ada itu Hyperfront-nya Pasti Karena buat akun Kanada Bukan kaleng-kaleng ya kan Buka Playstore-nya Lalu Klik pencarian Karena tadi loadingnya lama kan Masih menyesuaikan internetnya juga Dalam versi server Kanadanya sana Hyperfront Oke Sudah ada itu, kawan-kawan Nah tinggal install ya Nah tinggal install ya Oke Masih beta test Kita install aja Oke Pakai akun gue saja Nggak perlu Google Google boleh sih Tergantung kalian Selamat datang di gameplay Hyperfront Game yang mirip dengan Valorant Mobile Tapi versi plug-innya Cuman kita akan Coba review Apakah sama dengan Valorant Mobile Atau semakin lebih ke arah Ciri khas NetEasy Mungkin ya kan-kawan Dan ini dia Kita akan main Ambil event Dan dapat 700 diamond Ya mungkin Nggak guna juga sih Masih beta test Soalnya Dan Apakah kita bisa main Valorant Mobile Dengan Pro Atau semakin noob Di komputer aja Gue menuk Oke Nanti kita lihat aja Gameplaynya Disini gue pakai Karakter laki Tampangnya seperti X-Brog Tapi Dilihat dari Valorant aslinya Itu seperti Yang karakter api Pakai jas putih Pasti kalian tahu Gue lupa namanya Apa Jarang main Valorant Semenjak Monitor mati Yuk kita main Selamat datang Di Hyperfront Dengan gameplay Yang noob katanya Ya kita Cobain aja Bentar kak Ini apa Skill apa ini Kayak Pelontor Nggak sih Kayak Bomb gitu Kita akan Cobain dah Kemusuh Apakah efeknya Bisa kill Atau Membuat Ngeblink Bukan ngeblink Ngehang Musuhnya Jadi Silau men Sinar Untuk awal Rilis Kemungkinan Januari Sampai Maret Bentar Ini ada Musuh Kayaknya Tembak Dular Mati Sama Berdua Satu Sama Oke Mantap jiwa Itu skillnya Skill Nomor Satu Langsung Kill Mati Tapi Ketembak Juga Saya It's Oke Awal Awal Aman Pake karakter ini Harus Fajib Menggunakan Skill 1 Terlebih dahulu Karena Damagenya Sakit Bert Tengar Tembak Mati Nice Kan Asli Bener Sangat Bermanfaat Untuk Skill 1 Asik Double Kill Oh iya Dari game ini Auto aim Ternyata Kawan-kawan Makanya Jago Di Valoran Asli Kan Gak Ada Auto aim Game nya Disini Auto aim Kayak Game Sebel aja Ya Auto jago Kalau Auto aim Disini Kenapa Ya Tinggal Tembak Lalu Kena Musuh Gitu Ya ampun Server Kanada Emang Nge-lag Atau HP Gua Yang Nge-lag Saat Rekaman Si Nge-lag Kalau Main Biasa Gitu Nge-lag Kemungkinan Ini HP Gendang Juga Jadi Syukurin Aja Dah Apapun HPnya RAM 2 RAM 3 Tetap Syukurin Aja Karena HP Sangat Penting Di Kehidupan Pandemi Ini Buat Daring Dan Zoom Dan Lain Lain Round Terakhir Setelah Itu Penutupan Untuk Penginstalan Hyper Front Ini Mending Gua Kasih Link Media Fire Nya Nanti Tinggal Install Gak Perlu Capek Buat Akun Kanada Dan Kalian Bisa Mainin Menggunakan VPN Saja Oke Itu Lebih Simple Segala Tapi Lumayan Dapat Akun Baru Dari Kanada Juga Dan Udah sih Tinggal Ngekill Satu Orang Aja Ini Nah Ini Dia Tinggal Dadadar Mati Mantap Auto MVP Dah Lihat Ya Level Up 5 Langsung Wow Wow Oke Siapa MVP Nya Mungkin Saya Sih Kill Paling Banyak 21 Kawan Kawan Wih Mantap Jiwa Gak Itu Saja Video Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Bye